Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi terkait informasi guru dan P3K Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K guru Yang mana di sini ada info penting ya untuk P1, P2, P3 notif TP atau P1, P2, P3 yang belum diangkat menjadi ASN P3K ya Di sini kita lihat progres ya, ada semacam progres terbaru Terkait peluang lulus P1, P2, P3 status TP di seleksi P3K guru 2023 Info langsung dari Mas Nadiem dan Prof Nunuk Suryani Seperti itu ya Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K guru Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Jadi di sini progres terbaru terkait informasi untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan Ini datang dari Mas Menteri Nadiem ya Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwasannya Menteri Nadiem mengatakan Jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honoraria Ini tentunya menjadi kabar gembira ya bahwa sampai sejauh ini Untuk progres penyelesaian guru honoraria menjadi SMP 3K Itu tetap menjadi pusat perhatian dari Mendik Butristek Dalam hal ini adalah Mas Menteri Nadiem Makarim Yang mana buktinya di sini bahwasannya Menteri Nadiem mengatakan Jajarannya itu mencari jalan ya untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honoraria ini Maksudnya penyelesaian tenaga guru honoraria adalah guru honoraria diangkat menjadi SMP 3K Baik yang berstatus P1, P2, P3 dan tentunya juga adalah pelamar umum Nah di sini dikatakan oleh Mas Nadiem salah satu langkah yang ditempu adalah Mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan Nah ini yang menjadi salah satu kunci ya yang sebenarnya menjadi rahasia umum Ketika pemerintah daerah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan Maka sudah bisa dipastikan 100% guru honoraria yang ada di daerah tersebut Akan lolos menjadi ASN P3K Karena pemdanya itu mengusulkan formasi disesuaikan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi di daerah tersebut Nah ini sebenarnya yang ingin diterapkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim Untuk menuntaskan guru honoraria di tahun 2023 tanpa harus menunggu tahun 2024 Bagaimana pemerintah daerah mampu mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhannya Nah seperti itu Bapak Ibu ya Nah di sini dikatakan kami ingin lebih banyak lagi guru honoraria yang layak menjadi P3K Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini Secara lebih efisien Tutur Mas Nadiem sapaan akrabnya Wow ini sangat luar biasa ya Bagaimana kita lihat Mas Menteri Nadiem menginginkan agar banyak guru honoraria yang menjadi P3K Dan kedepannya nanti untuk penyelesaian kebutuhan guru Mas Menteri sepertinya punya tips tersendiri nantinya untuk menyelesaikannya lebih efisien Nah ini langsung dikatakan oleh Mas Nadiem ya Seperti itu Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya Dan tentunya ini menjadi progres positif ya Untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan di P3K Guru 2022 Untuk bisa diangkat atau diakomodir di P3K Guru 2023 Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi disini rekan-rekan sekalian Kita lanjut lagi disini Disini dikatakan selain Mas Menteri Nadiem Juga ada pernyataan dari Ibu Prof Nunuk Suryani ya Disini dikatakan oleh Ibu Nunuk bahwasannya Kebutuhan guru P3K 2023 itu sebanyak 601.286 Inilah yang ingin dipenuhi ya Kalau misalkan 601.286 ini bisa terpenuhi seluruhnya di P3K Guru 2023 Maka dipastikan ya Program Mas Nadiem 1 juta guru itu akhirnya direalisasikan Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya Angka itu merupakan akumulasi sisa kebutuhan formasi P3K 2022 Sebanyak 531.524 Dan guru ASN yang pensiun tahun 2024 sebanyak 69.762 Nah Bapak Ibu untuk memenuhi formasi tersebut Dirjen Nunuk meminta Pemda yang memiliki guru honorer Segera mengusulkan formasi 2023 Segera mengusulkan formasi 2023 Sebab tanpa ada usulan pemerintah Sulit menyelesaikan masalah guru honorer Nah ini Apa ya Himbauan ya dari Dirjen GTK Untuk meminta Pemda yang memiliki guru honorer Agar segera mengusulkan formasi 2023 Ya jadi dipercepat ya untuk mengusulkan formasi 2023 Sebab tanpa ada usulan pemerintah Sangat sulit menyelesaikan masalah guru honorer Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Nah seperti itu Bapak Ibu ya Nah sekarang kita coba lanjut lagi disini Nah disini dikatakan Pemda yang memiliki guru honorer Terutama prioritas 1 atau P1 Sebaiknya mengusulkan formasi semaksimal mungkin ya Agar guru yang lulus passing grade Tanpa formasi P3K 2021-2022 Itu bisa terakomodasi di P3K guru 2023 Amin ya mudah-mudahan seperti itu Sejak 2021 Kemendik Butristek sudah menyediakan Kuota 1 juta P3K guru Namun pada 2022 usulan formasi Pemda hanya sekitar 300 ribuan Jauh lebih sedikit dibandingkan usulan 2021 Yang mencapai 500 ribuan Nah seperti itu ya Jadi Kemendik Butristek sepertinya Bapak Ibu ya Belajar dari pengalaman di P3K 2021-2022 Yang mana salah satu titik lemah ya Sehingga masih banyak guru honorer yang belum bisa diangkat Itu karena Pemda yang mengusulkan formasi Tidak sesuai dengan kebutuhan Makanya di P3K guru 2023 Kemendik Butristek itu akan lebih memaksimalkan ya Untuk Pemda agar mengusulkan formasi sesuai kebutuhan Karena masih ada tersisa 601 kebutuhan guru Yang siap diisikan formasi oleh Pemda Seperti itu Bapak Ibu ya Nah itu adalah kabar baik ya Progres terbaru terkait peluang lolos ya Untuk P1, P2, P3 menjadi ASN P3K Kemudian disini untuk tambahan informasi ya Bahwasannya inilah 4 kategori guru honorer Yang menjadi prioritas P3K 2023 Yang pertama adalah prioritas 1 sudah resum Dibatalkan penempatannya Yang kedua prioritas 1 belum resum Alasannya formasi habis Solusinya penempatan P1, P2, P3 belum resum Penyebabnya linearitas ijasa P1, P2, P3 sudah resum Kelulusan tidak mendapatkan penempatan Karena kalah peringkingan Nah seperti itu ya untuk P2 dan P3 Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh